Pas Cua melakukan sesi latihan bebas kedua MotoGP Portugal 2023, pada Jumat 24 Maret, Paul Espargaro mengalami cedera parah. Akibat dari kecelakaan pembalap gas-gas Factory Racing tersebut menyebabkan dihentikannya P2 MotoGP Portugal 2023. Dikutip dari bolasport.com, Espargaro terpelanting dari motornya saat memasuki tikungan 10 sebelum meluncur melewati area gravel atau kerikil dan menabrak dinding pembatas. Paul Espargaro mengalami benturan keras di dada dan punggung. Setelah melewati pemeriksaan medis pertama, Paul Espargaro dikonfirmasi mengalami patah tulang rahang, patah tulang belakang torak, dan cedera paru-paru. Hal itu merupakan penjelasan Direktur Medis MotoGP Angel Garte, dikutip dari keras.net. Cedera tulang belakang menjadi mimpi buruk bagi pembalap karena berpotensi menimbulkan kelumpuhan. Walaupun begitu, dokter menyatakan jika kemungkinan cedera tulang belakang Paul tidak permanen. Sejauh ini, Paul Espargaro dinyatakan masih mampu menggerakkan kaki dan lengannya dengan baik. Cedera yang dialami Paul Espargaro membuat kakaknya Alex Espargaro cemas. Pembalap Aprilia Racing itu terus menunggu kondisi terupdate sang adik sembari menunggu hasil diagnosis yang tepat dari dokter. Alex telah menyimpan kritik terhadap aspek keselamatan sirkuit yang menyebabkan parahnya cedera yang dialami Paul. Namun, ia lebih memilih untuk menahan emosinya dan lebih memikirkan kondisi kesehatan Paul. Perlu diketahui, beberapa pembalap telah mengkritik terkait penggunaan pagar angin dan jenis kerikil. Ukuran kerikil yang relatif besar menyebabkan kerusakan tidak hanya terhadap motor, tetapi juga pada pembalap. Selain Alex, kritik tersebut juga telah dilakukan oleh Francesco Bagnaia dan Mark Marquez. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!